Selamat malam dan berjumpa kembali. Usia bukanlah halangan beraktifitas fisik, utamanya olahraga. Lihat saja semangat bapak-bapak di padukuhan Diro, pendowoharjo Sewan Bantul ini. Masih terlihat lincah dan bugar saat mengikuti pertandingan bola voli melawan tim yang lebih muda yang digelar oleh Karang Taruna setempat. Inilah salah satu cara warga padukuhan Diro dalam memperingati hari obesitas sedunia yang jatuh pada bulan Maret ini. Kegiatan tersebut merupakan gebrakan pertama forum Karang Taruna Diro Kulon untuk membangkitkan semangat masyarakat agar gemar berolahraga, untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, serta terhindar dari obesitas yang lebih rentan terserang penyakit. Kita berharap masyarakat itu bisa mengurangi masa tubuh atau kegemukan, biar tubuhnya tidak terlalu gemuk, ideal, sehingga menjadi sehat. Harapannya seperti itu, makanya kami dalam memperingati hari obesitas sedunia ini, kita mengadakan, Karang Taruna Perdukuhan Diro mengadakan perlombaan bola voli yang anggotanya adalah bapak-bapak, ibu-ibu, penudian teman-teman pemuda itu sendiri. Ini voli merupakan ajang untuk memperingati hari obesitas dunia. Ini mungkin banyak yang tidak sadar bahwa kesehatan itu yang paling utama adalah selain dari segi makanan, juga dari cara kita beraktivitas terutama yaitu olahraga rutin. Nah, ini di sini kita antusiasme warga Ndiro terhadap olahraga bola voli ini cukup tinggi, maka dari itu kita optimalkan dalam rangka memperingati hari obesitas sedunia ini. Dalam kesempatan ini, bebarengan pula dengan momentum pelantikan pengurus Karang Taruna Dirokulon periode 2023-2025 oleh Lurah Pendowo Harjo. Pelantikan ini sebagai estafet pembangunan generasi bangsa, utamanya di pedukuhan Dirokulon. Acara ditutup dengan pertandingan final bola voli yang mempertemukan pemuda Karang Taruna dengan kelompok bapak-bapak. Dari Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Joko Pramono, Adi TV.